Setelah dua tahun absen menghadirkan smartphone flagship mereka di Indonesia, Oppo Find X8 series tampaknya akan turut bertarung di market flagship Indo dengan menyambangi pasar tanah air. Yap, hal ini diketahui lewat kemunculannya dalam sertifikasi TKDN Kemenperin baru-baru ini. Perangkat dari Oppo dengan nomor model CPH2651 dan CPH2659 terpantau sudah mengantongi sertifikasi TKDN dengan nilai kandungan dalam negeri sebesar 36,65%. Kedua nomor model tersebut diketahui masing-masing adalah Oppo Find X8 dan Find X8 Pro. Jadi bakal ada dua model nih yang bakal masuk ke pasar Indonesia. Sementara itu diakini bahwa Find X8 series ini punya tiga model, yaitu Find X8, Find X8 Pro, dan Find X8 Ultra. Lini smartphone flagship terbaru dari Oppo ini sendiri sebenarnya masih belum debut dan juga diperkenalkan baru rilis pada Oktober mendatang di Tiongkok. Namun, seperti biasa, sudah banyak rumor yang beredar mengenai smartphone yang satu ini. Oppo Find X dan Find X8 Pro kabarnya bakal diperkuat dengan Mediatek Dimensity 9400, chipset flagship yang masih belum diumumkan penerus dari Dimensity 9300. Dan yang seperti kita ketahui, Find X series ini terkenal dengan kemampuan kameranya, dan tidak terkecuali pada Find X8 series kali ini. Smartphone ini akan dilengkapi dengan 50MP untuk kamera utamanya, kemudian ada 50MP kamera ultrawide, dan juga 50MP kamera telephoto 3x optical zoom. Di samping itu, Find X8 series akan dibekali dengan tombol kamera khusus seperti yang ada pada iPhone 16 series terbaru. Tombol khusus tersebut, tak hanya untuk menawarkan shortcut untuk akses kamera dengan cepat, tetapi juga berfungsi untuk zoom in maupun zoom out, bahkan bisa digunakan saat bermain game. Oppo Find X8 series juga akan menghadirkan teknologi baterai baru, silicon carbon, yang punya kepadatan tinggi untuk kapasitas baterai yang lebih besar, tapi dengan ukuran yang tak berubah signifikan. Nah, Find X8 ini kabarnya bakal punya kapasitas baterai sebesar 5600 mAh, sementara untuk Find X8 Pro memiliki kapasitas baterai sebesar 5700 mAh. Untuk sementara ini, masih belum diketahui tanggal peluncuran resmi dari Oppo Find X8 series, tapi menurut rumor, pada 21 Oktober 2024 di Tiongkok, Sementara itu, untuk peluncuran global yang kemungkinan termasuk di Indonesia, diperkirakan akan ada di paru pertama 2025 mendatang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan HP yang satu ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.